Intro Itu apa kau kotori hatimu dengan kebencian Bencilah terhadap kemaksiatannya Jangan kepada orangnya Karena mereka sejatinya adalah saudara kita sendiri Yang perlu kita ingatkan dengan baik-baik Yang aku erankan bang Kenapa suka betul orang itu buat-buat maksiat ya Apa tak takut orang itu dengan siksa kubuh Dengan siksa neraka Itulah ujian iman lol Iman itu berkaitan dengan hal-hal yang gaib Yang tak nampak Tapi kita wajib meyakininya Allah tak nampak Alam barzah tak nampak Masyar tak nampak Syirat tak nampak Surga dan neraka juga tak nampak Kita hanya dihabarkan oleh baginda Rasulullah SAW Maka kadar iman kita itu berbeda-beda Ada yang 80% selalu ingat Ada yang 50% dan ada yang kadar imannya cuma 10% Oh kalau aku percaya 100% bang Mana ada yang 100% lul Kecuali nanti ketika nyawa sudah sampai ketenggorokan kita Maka disitulah sempurna iman kita Karena iman ini berkaitan kepada yang gaib-gaib Maka wajar sebagai manusia kita banyak luput dan lupanya Itulah maka pentingnya kita saling mengingatkan Dan itu bagian daripada perintah baginda Rasulullah SAW Sedangkan perkara yang nampak dan nyata saja Kita selalu lupa lul Terkadang kita baru saja letakkan kunci kendaraan kita itu di kantong baju kita Tapi tak lama setelah itu Kita sibuk mencarinya sampai ke dalam kamar rumah kita Itu perkara yang nampak dan nyata lul Konon pula perkara akhirat Perkara kubur Perkara barjah, siksa, surga, dan neraka Hari ini mungkin saudara-saudara kita itu sedang lupa Bahwa ada kehidupan setelah kehidupan ini Ada barjah yang menanti Ada neraka yang sedang menunggu Yang beriman juga tak boleh sombong Merasa paling beriman Sehingga memandang semua orang kafir Merasa paling taat Sehingga memandang semua orang murtad Dan merasa paling tinggi ilmunya Sehingga memandang orang semuanya bodoh Ingat lul Iblis itu imamnya para malaikat Lebih beriman daripada semua malaikat Lebih berilmu daripada Jibril Tapi Allah latnat dan campakkan ia dari surga Karena hanya satu kesalahan saja Yaitu sombong Makanya iblis tak pernah takut dengan sholatmu yang panjang-panjang Iblis tak pernah khawatir dengan ilmumu sekalipun setinggi langit Karena ketika ada kesombongan di hatimu Walau sebesar biji zarah sekalipun Maka cukuplah itu untuk menjadikan dirimu ke dalam golongannya Dan kekal bersama di dalam neraka Jahannam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!